Ya pun kalau misalkan uangnya ada gitu ya pasti banyak yang cuti Cuti kemarin gue sempat ada temen-temen yang lain kerja cuti 12 hari cuy Buat datang ke acara Pespa World Day 2022 yang di Bali itu Everyone ketemu lagi dengan Wier1 disini tentunya Apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke temen-temen seperti biasa hari ini gue nge-upload lagi pake si Gama cuy Udah beberapa hari gue kurang fit kurang sehat suara juga ini masih agak sedikit Kurang jelas cuy karena serak-serak gimana gitu Udah beberapa hari mungkin hampir satu minggu gue kagak upload Karena gue kurang fit dan suara juga agak sedikit serak cuy Karena kemarin gue sempat batuk vlog cuy Jadi gue paksain nge-plog tiba-tiba ya Gak enak cuy karena posisi badan juga kurang fit gitu cuy Ya udah gak sempat gue upload karena suaranya juga Gak bagus juga gitu cuy Seperti biasa hari ini gue mau berangkat ngantor cuy Terus juga beberapa hari kebelakang gue sempat main ke bengkel cuy Main ke bengkel terus anak-anak juga pada prefer persiapan berangkat ke Bali cuy Ada beberapa orang yang berangkat ke Bali juga Nah kemarin temen-temen gue yang lainnya prefer mesin juga ada yang sebagian berangkat gitu cuy Terus ada berita duka juga cuy dari anak pespa Komunitas di gue ya kemarin kecelakaan terus meninggal dunia cuy Semoga sama perbuatannya dan orang yang ditinggalkan dengan lapang dada dan ikhlas ya temen-temen Gue juga kemarin kayak nyangka ternyata di grup rame banget gitu cuy Ini ada temen-temen kemarin tabrakan katanya Pakai pespa lumayan parah juga sih Pespanya lumayan kenceng anjir Ya namanya umur kadang gak ada yang tau ya Mau tua mau muda ya kalau waktunya udah dipanggil sama Allah yaudah Gimana gitu cuy Kayaknya seru banget ya kalau misalkan Riding atau touring ke Bali ya Jangan kan ke Bali gitu cuy Terus ada beberapa temen gue yang kemarin Udah nyampe ke Bali juga gitu cuy Katanya lumayan seru sih perjalanan dia Riding atau touring satu motor dua orang gitu cuy Sama temennya Lumayan gitu ongkosnya juga sama bekalnya gitu cuy Lumayan gede juga gitu Ya tapi kalau misalkan udah hobi Terus Sibuk kerja pun Kalau misalkan uangnya ada gitu ya Pasti Banyak yang cuti cuy Kemarin gue sempet ada temen-temen yang lain kerja Cuti 12 hari cuy Buat datang ke acara Pespa World Day 2022 yang di Bali itu Dia tanggung-tanggung emang dia gak pernah cuti Sekaliganya cuti langsung 12 hari cuy Gila gak lu Bener-bener parah sih Kalau udah hobi mah susah cuy Mau gimana-gimana juga ya Yang penting Duit ada Bisa cuti udah gas kun katanya Ya udah Pada berangkat deh kemarin cuy Waktu tanggal 3 Kalau gak salah Emang Gue juga Kagak tau ya Paling gue lihat di Grup-grup doang gitu Cuy gue udah nyampe ini Nyampe ini Terus di instagram Dia juga ngepost story-story Udah nyampe Jawa Timur Udah nyampe Surabaya Katanya anjay Ya semoga aja Selamat sampai tujuan Terus juga bisa Pulang lagi dengan selamat Itu sih yang gue harapkan Kepada temen-temen Yang pada berangkat Ke acara Bali Gitu cuy Mungkin Kapan-kapan Atau Di lain waktu Kalau misalkan ada kesempatan Ada rezeki juga Kalau ada acara Yang Ya deket-deket Atau Budgetnya juga cukup Gue pengen gitu cuy Berangkat Ke acara Kayak gitu Karena Kalau sekarang-sekarang Setelah nikah Emang agak-agak Susah gitu cuy Beda sama pas Bujangan Kalau pas bujangan dulu Masih Ada acara di Karawang Atau di Jakarta Gas gun Selama itu ada uang Cuy Cuman kalau sekarang mah Itungannya beda lagi Cuy Karena Ada kepentingan Yang harus Gue pentingin Atau Diutamain Gitu cuy Itu aja sih Yang bedanya Gitu Bukannya gue Nggak Nggak mau ikut Gitu Nggak mau Reading Atau Kumpul-kumpul Sama temen-temen Yang lain Yang namanya Punya komunitas Mungkin Apalagi Kalau udah Berumah tangga Berumah tangga Gitu cuy Ada Hal-hal Yang harus gue Pentingin Atau gue Utamain Dulu Sebelum Ke hobi gue Itu cuy Yang paling penting Menurut gue Tapi kalau Menurut kalian Nggak tahu juga Gitu Ini udah beberapa hari Gue Kegah pakai Motor Pespa ini Kemarin Sempet gue Mau Pakai Maksain Buat nge-plog Cuman suara Agak serak Agak hilang Malah Batuk-batuk Terus Gitu cuy Pakai helm Pulpes Kan Kalau Luar dahak Susah Cuy Nah Itu Yang Kemarin Gue Nggak sempet Nge-plog Itu Alhamdulillah Sekarang Udah Agak Abaikannya Agak Sehat Agak Fit Gitu Ya Kita Sedikit-sedikit Bisa Nge-plog Juga Gitu cuy Ini gue Bikin konten Hari Rabu Cuy Ini sekitar Jam Setengah Delapan Cuy Setengah Delapan Biasanya Udah Panas Banget Ya Udah Matahari Juga Udah Keluar Ini Gak Tau Kenapa Mendung Gitu Cuy Mudah-mudahan Sih Sorenya Kagak Hujan Ya Kalau Hujan Berabe Juga Gitu Gue Harus Nyuci Motor Ini Terus Juga Agak Sedikit Males Sih Kalau Misalkan Pake Pespa Posisi Hujan Sekalian Keluarin Pespa Hujan Itu Males Gitu Cuy Males Nyuci Kalo Keseringan Dicuci Juga Agak Ngeri Juga Gitu Kedek Nya Cuy Tau Sendiri Lah Gue Ini Dek Belum Sempet Di Reven Ulang Belum Sempet Dicat Cuy Sorry Banget Kalo Misalkan Suara Gue Agak Kurang Bagus Atau Agak Sedikit Serak Cuy Karena Emang Lagi Bener Bener Ini Banget Cuy Serak Banget Agak Sedikit Gerimis Cuy Agak Sedikit Gerimis Ya Mudah Mudahan Gak Gede Ya Kalo Misalkan Gede Ya Gue Paling On Camp Sampai Sini Aja Gitu Cuy Gak Bakalan Gue Lanjutin Sampai Full Kantor Ya Udah Beberapa hari Kagak Pake Motor Pespa Terus Tadi Dipake Diselah Selah Selah Sekali Selah Langsung Nyala Gitu Cuy Langsung Cektur Alhamdulillah Gak ada Kendala Sama Sekali Sama Mesin Gue Juga Cuy Ada Cewek Cuy Waktu Hari Sabtu Sama Minggu Juga Gue Mau Nyempetin Ngevok Cuman Boroboro Buat Ngevok Gitu Suara Juga Udah Serak Hilang Itu Susah Semoga Kalian Yang Nonton Juga Pada Sehat Selalu Dimudahkan Rezekinya Biar Kalian Juga Bisa Beli Kuota Buat Nonton Video Video Gue Yang Lainnya Oh Iya Cuy Buat Kalian Yang Punya TikTok Jangan Lupa Di Follow TikTok Gue Kalian Bisa Cari Aja At Irwan VR R Ada Tiga Temen Temen Tiga 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 Terima kasih.